Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan yang melibatkan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Hari ini penyidik KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Irham Andri Aji dari Gedung KPK Jakarta. Erik, bisa Anda laporkan bagaimana perkembangan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menjadikan ia sebagai tersangka? Ya, Dora Edward, memang saat ini Bambang Setiawan ataupun mantan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dari Kementerian SDM masih terus diperiksa oleh penyidik KPK. Dan informasi kami dapatkan Dora saat ini bahwa Bambang diduga memiliki informasi ataupun mengetahui mengenai penerbitan IUP ataupun izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara ini. Dan bisa kita ketahui bahwa Dora, Bambang merupakan mantan dari Dirjen Mineral dan Subartubara untuk periode 17 Juli 2008 hingga 1 April 2011. Dan memang saat ini juga berdasarkan informasi dari Kepala Pemberitaan dan publikasi dari KPK, yaitu Priharsa, saat ini masih terus dilakukan penyidikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Dan bisa kita ketahui, Dora, bahwa tanggal 23 Agustus 2016 kemarin, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ditangkap oleh KPK dikarenakan penyalahgunaan menang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten pada periode 2009 hingga 2014. Dan memang saat ini Nur Alam itu menerima suap sebesar 4,5 juta dolar Amerika Serikat ataupun sekitar 59,6 miliar rupiah. Dan saat ini juga Nur Alam memberikan izin kepada PT AHB ataupun Anugrah Harisma Baruka untuk tanah seluas 3.024 hektare untuk dibuka sebagai pertambangan nikel. Dan Dora, memang bisa kita ketahui informasi kami dapatkan bahwa tanah seluas 3.024 hektare ini 550 di antaranya adalah hutan lindung, Dora. Ya, Erik, selain tersangka Nur Alam, apakah akan ada tersangka baru kemungkinan ini dalam kasus pemberian izin usaha pertambangan tersebut, Erik? Ya, Dora, benar sekali rencananya nanti KPK akan menetapkan tersangka baru informasi kami dapatkan bahwa saat ini juga KPK telah mencekal tiga orang nama untuk tidak berpergirian ke luar negeri di antaranya adalah Widi Aswindi, yaitu Direktur dari PT Bili Indonesia yang kedua adalah Emi Sukiyati, adalah pemilik dari PT Bili Indonesia dan yang terakhir adalah Burhanuddin, adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dari Pemprov Sultra ataupun Sulawesi Tenggara. Memang saat ini juga KPK masih terus melakukan pendalaman ataupun pengembangan dari kasus ini dan kita juga masih menunggu Dora nantinya siapa tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK. Memang saat ini dipastikan bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara tidak bermain sendiri bahwa uang sebesar 56,9 miliar rupiah ini pasti dibagi-bagi ke seluruh pejabat yang ada di Sulawesi Tenggara. Demikian laporan kami langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio, Dora. Baik, terima kasih Erik Himawan atas laporan Anda dan juga juru kamera Irham Ardi Aji langsung dari Gedung KPK Jakarta.